Banyak juga Syiran yang bertanya pada saat itu kan, gimana sih caranya supaya kita bisa ngedidik anak kita dengan sebaik mungkin, caranya gimana ya? Aku pasti selalu bilang gini, pertama yang harus kita ingat adalah kita harus banyak bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, kita pasti sungguh-sungguh dalam menjadi anak kita. Kenapa harus bersyukur? Pertama, banyak orang belasan tahun menikah belum dikerunai anak. Setuju. Aku tuh kalau safari dakwah Syiran, yang paling banyak minta doa selain minta jodoh, hutang dilunasi, itu anak loh. Jadi teman-teman yang dikerunai anak, bersyukur karena Allah memudahkan teman-teman memiliki seorang anak. Kedua, bersyukur anaknya teman-teman sehat. Bisa lari, bisa jalan, bisa ngomong, bisa berinteraksi, bisa lihat, bisa dengar. Bisa anak-anak lain membutuhkan berbagai macam terapi-terapi. Jadi harus banyak bersyukur, maka kalau kita sudah bersyukur, kalau terjadi apa-apa yang buat kita marah, kita bisa tahan. Kalau terjadi apa-apa yang buat kita kesel, kita bisa tahan. Itu anak-anak syurga, anak-anak amanah dari Allah SWT, kita minta kekuatan sama Allah untuk kita bisa berlaku adil kepadanya. Anak-anak nggak selamanya sama kita, teman-teman sekalian. Ada kalahnya nanti mungkin dia harus masuk pesantren, dia harus kuliah, dia pergi meninggalkan kita. Atau Allah sendiri yang akhirnya mengambil anak-anak itu. Jadi mumpang ada kesempatan, berlaku adilah kepada anak-anak kita yang bersih, yang suci, yang baik hati itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang adil, orang tua yang memberikan kasih sayang full kepada setiap anak tanpa membeda-bedakan insyaAllah.